Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang mengejutkan dimana saya bukan penjenaya pelik sampai kerjaya saya terjejas. Pelawak Ali Putih mengakui sudah lama dia tidak menerima sebarang tawaran kerja, seni, dan dia kini berniaga di media sosial. Memetik harian metro, Ali berkata dia akan menggunakan segala platform miliknya untuk menjelaskan bayaran sebanyak RM60.000 kepada balu ala yerham Abang Bocheh, yaitu Siti Nur Hidayah. Ali juga turut melakukan rasa pelik karena dia bukan seorang penjenaya, namun kerjanya terganggu, sedangkan apa yang berlaku hanyalah hal urusan keluarga. Memang tawaran saya tidak seperti sebelum arwah Abang meninggal dunia, rasanya sudah lebih 6 bulan, saya tiada job. Sekarang saya berniaga di media sosial, saya gunakan platform apa yang ada untuk cari duit. Jadi saya gunakan apa yang saya ada untuk selesaikan bayaran baru Abang, saya kesal sebab saya bukan penjenaya, di mana saya digari dan dimasukkan dalam penjara. Sebaliknya, ini hanyalah urusan keluarga tidak membabitkan jenaya, jadi saya pelik sampai begini kerjaya saya terganggu. Saya merasakan ia tidak adil, tapi nak buat macam mana, saya harap bila bayaran sudah selesai, isu ini tidak berpanjangan, katanya. Mengulas mengenai rumah, arwah Abang yang diminta oleh Hidayah, Ali berkata dia tidak boleh menyerahkannya, kerana rumah itu adalah rumah pusaka arwah ibunya. Ujarnya lagi pihaknya akan membayar saman tersebut secepat mungkin, bagi mengelakkan rumah tersebut dari disita, serta meluahkan rasa pelik mengapa harta arwah ibunya pula yang mahu disita. Ada persulipsihan paham mengenai rumah itu yang merupakan pusaka arwah emak saya, banyak pula peguam bersuara dan saya juga sudah menghubungi peguam balu Abang dan mereka minta saya jawab di makamah. Tapi saya malas nak teruskan hal itu di makamah lagi. Jadi kami tolak, tapi perkara itu sebab mereka tak tahu apa yang jadi. Dengan keluarga kami dan selepas perbincang dengan kakak dan adik saya, susulan rumah itu disita kami akan sediakan bayaran saman untuk rumah itu secepat mungkin, insya Allah rumah itu akan selamat. Kalau selepas kami bayar pun dia mahu ambil rumah emak, saya itu tidak tahulah kita sudah bayar kita diana apa lagi. Sedangkan dia minta kami bayar sebab kami tak bayar saman lagi dan sebab itu dia disita. Tapi kami pelik bukannya disita harta dan sebaliknya harta arwah emak saya. Katanya itu sejauh info hari ini. Sekian dan terima kasih.